Ini berangkat kapan bang? Kemana bang? 8.30 Jam berapa bang? Kalau untuk surprise ngutip Pemberangkatannya biasanya sore Antara jam 5 dan jam 6 Karena besok itu sudah mulai Mulai Pulang kampung Untuk pulang kampung Berarti besok sekitar jam 5 atau jam 6 sore Iya jam 6 sore Karena ini Mobil yang baru keluar dari apa? Malang Karuseri ataupun dari dealer langsung Iya iya Rupnya ujung 1 Untuk tiket berapa pak? Yang punya tiket dari sini Ya aku rasa memang ada perbedaan sih sama yang eksekutif itu Kalau yang eksekutif ini 550 Seat 22 Ah seat 22 Kalau yang 21 nya mungkin antara 600an Oh 600an Mantap 600 dapat kelas super eksekutif Bodi baru dari Adipu Bro Bodi baru iya Harus dicoba ini teman-teman Iya Rencananya sih tiap hari nanti akan datang gitu Udah sampai tanggal Tanggal 20 Tujuan Tanggal 27 Ya mungkin 1 sampai 2 unit akan datang Itu rencananya untuk tujuannya trip Medan Padang Medan Padang Iya 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 Untuk Pulau Gadung juga ada masuk? Untuk Pulau Gadung untuk sementara hanya bersifat sementara aja Jadi pemberangkatannya dari Jakarta itu langsung ke Medan Begitu sampai Medan Itu pergantian trip Dari Medan ke Padang Terima kasih bang Ini dengan bang siapa tadi? Erik Oh bang Erik Iya Untuk sampai tanggal 19 ini Penumpang yang mau pulang kampung arah Medan itu Keramaian rame gak bang? Kalau untuk keramaian sih sampai tanggal 19 Masih dibilang normal lah ya Masih dibilang normal Jadi kalau untuk keramaiannya sih Mungkin setarnya dari tanggal 23 Itu sudah power ya Artinya power itu Kapasitas Untuk pemberangkatan Volume penumpang sangat tinggi Oh iya Mudah-mudahan rame itu penumpangin nanti ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah Saya berkesempatan hadir di Pulau LS Pulau Gadung Di kalender Jakarta Timur Untuk melihat Bis LS Salah satu bis LS yang terbaru yang kemarin Baru saja dijemput Pak Tcoi LS ya teman-teman Direksi Team ujung satu Ini ada bis LS 371 Yang rebound Yang lama jetliner yang baru Ini jet bus 3 Voyager Crash dari karoseri Adiputro Malang Dengan status 1626 6 terbaru cintunya Pak Haji ya teman-teman dengan livery baru nih teman-teman tapi sayang sekali parkirnya lagi mepet nih ya terhalang nih Nah tadi sempat ngobrol di video sebelumnya ini nopoles cantik ini takap udah keluar BK 7771 ini tadi sempat ngobrol sama petugas loketnya Bang Eric kalau ILS 371 ini diberangkatkan besok teman-teman pukul 5 sore teman-teman dari ukulele 10 gadung blender dengan ongkos sebesar 600.000 mungkin sedikit berbeda dengan klas eksekutif yang biasanya sih 22 ya karena ini sih 21 teman-teman masih baru nih teman-teman mantep ini udah nggak pakai pintu driver lagi sesuai peraturan terbaru dari Kementerian Perhubungan dengan Wild Dog Putih kekeren ya teman-teman itu para krunya lagi istirahat ya di dalam ini dia ini patut dicoba ini teman-teman 371 untuk ke Medan ya karena jarang-jarang sip 21 itu sungisi dari Jakarta teman-teman udah lama sekali dengan ongkos 600.000 lagi wah bangku lega dengan unit terbaru teman-teman Hai mantap pokoknya untuk yang 094 sudah berangkat tadi malam ya teman-teman ini sebentar lagi berangkat sekitar satu jam lagi ales nopin 160 menuju Medan via Toba teman-teman buat teman-teman yang mau berangkat dari wilayah Pulau Gadung ini Jakarta Timur bisa menghubungi ke nomor ini teman-teman untuk pesanan tiketnya bisa langsung ke loket oke sekian dulu informasinya teman-teman untuk yang 371 yang terbaru ini berangkat besok pukul 5 sore penjelasannya ada di video sebelumnya dijelaskan oleh petugas loket L10 Gadung Klender Jakarta Timur untuk ongkos mungkin sedikit lebih mahal ya ada selisihnya yang eksekutif biasa ini situa dua itu 500 ribuan yang ini nanti mungkin 600 ribu karena sitnya 21 teman-teman untuk jumlah penumpang lebih sedikit dengan bangku atau jok yang lebih lebar dan nyaman tentunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati